Tingginya mobilisasi kegiatan dan dianggap rentan terpapar COVID-19 karena bersentuhan langsung dengan masyarakat, pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan pelayanan publik dan wartawan untuk mendapatkan vaksin di tahap 2 ini. Saat ini proses pendaftaran mendapat vaksin telah dilakukan pemerintah Kota Denpasar. Dalam vaksinasi tahap 2, Kota Denpasar memiliki ketersediaan vaksin sebanyak 2.500 pial dari Sinovac yang akan disalurkan secepat mungkin untuk menekan penyebaran virus hingga pemulihan ekonomi. Jadi untuk lansia sampai saat ini sudah ada sekitar 2.300 lansia yang sudah mendapatkan vaksin. Kemudian untuk pelayanan publik itu sudah ada sekitar 470 orang. Dan ini akan terus berjalan karena pendataan juga sedang berjalan. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan pemberian vaksin di 17 pasien kes yang sudah kita terhadapkan. Dan sekarang kita akan rencanakan untuk menambah menjadi 23 pasien kes. Termasuk nanti kita akan melibatkan beberapa rumah sakit swasta untuk menjadi tempat pemberian atau pelayanan vaksin kepada pelayanan publik. Jadi untuk teman-teman wartawan ya khusus yang mempost di tempat dan pasar kita juga fasilitasi untuk bisa mendapatkan pelayanan vaksin kepada teman-teman media. Ya karena bagaimanapun juga teman-teman media ini kan sering punya risiko atau sering bersentuhan atau berhubungan langsung dalam melakukan tugas-tugas jurnalistik. Jadi kita akan fasilitasi dan sampai saat ini sudah kita lakukan pendataan dan kita akan segera sampaikan untuk bisa segera mendapatkan vaksinasi. Sebelumnya di kota Denpasar telah melakukan vaksinasi bagi seluruh tenaga kesehatan, pejabat publik hingga para lansia. Ipayana Putra, Kompas Dewata. Terima kasih.